Pendekar Kidal Jilid 33. Ternyata hanya dua kakek ini saja yang masuk, bayangan orang lain tidak kelihatan, tapi di tempat gelap di luar sana jelas ada orang sembunyi yang siap menyergap. Kakek Tinggi kurus angkat sebelah tangan di depan dada, ia menoleh kepada kakek berperawakan sedang, agaknya dia memberi tanda bahwa mereka harus bersiap untuk turun tangan bersama, sekali serang bunuh Ling Kun Gi dan habis perkara, selanjutnya mim bereskan Ting Tiao dan Kong Sun Siang. Dengan gagah dan tabah Kun Gi tetap berdiri di tempatnya, katanya sambil berpaling, Kong Sun Heng, Ting Heng, silakan mundur agak jauh. Kakek kurus tertawa terkekeh, katanya, ya, kalian harus menyingkir yang jauh supaya tidak tersapu roboh oleh angin pukulan lohu. Wut, mendadak tangan di depan dadanya terus menyodok. Agaknya tenaga sudah terkerahkan sejak tadi, maka tenaga pukulannya ini sungguh amat keras karena dilandasi kekuatan lewekang hasil latihan selama puluhan tahun. Kakek berperawakan sedang tanpa bersuara berbareng, ia pun angkat sebelah tangannya menggempur punggung Kun Gi. Kong Sun Siang Mi lompat maju sambil mencabuti htian kiam yang tertancap di lantai, ajaknya, sudah sekian tahun lamanya lo suni siang koai angkat namanya, tak nyana kera bertempurnya juga main keroyok dan curang. Begitu melancarkan pukulannya, si kakek berperawakan sedang segera menoleh ke arah Kong Sun Siang, serunya, kalau begitu marilah kau maju sekalian, dengan jurus Xing Lan Jian Li, pagar Mi Lin Tang R. Ibuan Li, tangan kirinya segera menepuk lurus ke arah Kong Sun Siang. Kun Gi tidak tahu siapa kedua lawannya ini. Tapi setelah mengadu pukulan, dia tahu bahwa lewekang kedua kakek amat tinggi, Mi lihat lawan menggempurnya bersama, serta merta dia tergelak, dua tangan bekerja sekaligus, ke depan dia menangkis kakek kurus ke belakang dia menolak gempuran si kakek sedang, katanya, Kong Sun Heng mundurlah kau, aku sendiri cukup menandingi mereka. Sebetulnya Kong Sun Siang sudah kerahkan lewekang untuk menyambut pukulan kakek sedang, dengan kekerasan serta mendengar seruan Ling Kun Gi, terpaksa dia bergerak menubruk miring seperti serigala mengegos dan menyingkir ke samping. Lo Sanji Ko Ai mengira betapapun tangguhnya Ling Kun Gi, karena usianya masih terlalu muda, pasti takkan kuat menandingi gempuran mereka berdua. Tak terduga dua jalur kekuatan hebat lantas menggencet dari depan dan belakang. Mendadak segulung kekuatan lunak yang tidak kelihatan timbul dari badan Ling Kun Gi, sekaligus gempuran dasyat mereka sirna, malah sisa tenaga sendiri berbalik menggempur diri sendiri. Keruan tersirap darah kedua kakek ini. Kata si kurus tinggi sambil menatap Kun Gi, Pada zaman ini, tokoh kosen yang mampu menandingi gempuran gabungan kami berdua bisa dihitung dengan jari, engkoh kecil ini barusan menggunakan ilmu apa, ternyata tetap segar bugar menghadapi gempuran kami. Sejak mendengar nama kedua orang tua adalah Lo Sanji Ko Ai, maka Kun Gi tahu bahwa kedua orang ini memang merupakan pentolan lihai di kalangan hitam, kalau malah M ini jika dia tidak kalahkan kedua musuh ini, dirinya bertiga pasti takkan bisa menerjang keluar. Maka dengan sikap sinis di arbalas tetap si kakek kurus, katanya, ilmu silat di kolong langit ini masing Mie mempunyai keistimewaan dan keunggulannya sendiri, umpama Chai He menjelaskan, memangnya kalian berdua Mie ngetahui. Kakek kurus menarik muka, hardiknya bengis, anak ingusan yang masih berbau pupuk, bicaramu begini tak kabur tangan kanan terulur, kelima jari tangan bagai cakar bajatau mencengkerah M ke dada. Jurus Kim Hau Ta M Ji Yau, hari mau kumbang mencakar, dilancarkan secepat kilat, kelima jari masing mengincar lima hiatsu di tubuh Ling Kun Gi. Sejak tadi Kun Gi sudah waspada dan bersiap, sekali tubuhnya berkisar berbareng tangan kanan menabas miring, di tengah jalan dia balas menyerang, kelima jarinya setengah tertekuk terus menangkap pergelangan tangan lawan yang menyerang dadanya. Kim Leong Ji Yau yang dilancarkan ini pun tak kalah cepat dan lihainya, dengan badan berputar ini, di samping berkelit sekaligus dia balas menyerang. Kakek sedang mengira dirinya mimper oleh peluang, sekali berkelebat dia menyelinap ke depan kiri Ling Kun Gi, telapak tangannya terus menabas miring melah pinggang Ling Kun Gi. Begitu tangan mencengkerah M dada lawan, si kakek kurus merasakan juga Kun Gi melancarkan serangan yang sama dengan Mei megang pergelangan tangannya, malah serangan lawan pakai mengunci gerakannya, keruan ia kaget, lekas dia tarik tangan kanan, berbareng tangan kiri mendorong keluar. Dengan sendirinya cengkerah menbalasan Kun Gi juga lantas mengenai tempat kosong, tahu dirasakan si kakek sedang mimbelah pigangnya, ia jadi gusar karena lawan main licik, dengan tertawa ejek dia ayun tangan kiri menepuk ke arah lawan, pada saat itu si kurus teinggi juga mendorong telapak tangan kiri, tanpa pikir tangan kanan Kun Gi bergerak juga menyongsong ke depan. Plak, plak, dua pukulan dari depan dan belakang sekaligus dia sambut dengan tepat, suaranya keras seperti ledakan, sampai telinga kongsun siang berdua serasa peka dan jantung berdetak. Sebagai murid didik Hoan Ji Uji Lei Sikidal, maka lingkun Gi pun sudah biasa menggunakan tangan kiri, apalagi dia menjadi gusar menghadapi dua kali pembokongan kakek sedang, maka serangannya justru dia titik beratkan pada telapak tangan kiri. Hoan Ji Ujud Hun, mengebut mega dengan terbalik, yang dilancarkan ini semula tidak menimbulkan gelombang angin pukulan, tapi begitu kedua pukulan masing saling gempur, baru timbul segulung tenaga dasyat dari telapak tangannya. Setelah si kakek sedang menyadari betapa dasyat tenaga pukulan lawan, yang bisa menggetar hancur urat nadi sekujur badannya, untuk mundur sudah tidak mungkin lagi, terpaksa dia menyambut secara kekerasan, seketika dia rasakan isi perutnya jungkir balik, darah bergolak di rongga dada. Lahirnya memang tidak kelihatan perubahan dirinya, tapi urat nadi tergetar, darah mengalir balik, tersipu diami lompat mundur, mencari peluang untuk mengerahkan hawa murni minen teramkan gejolak darahnya. Melihat lingkun gi sanggup sama kuat menandingi pukulan kerasnya, si kakek kurus semakin murka, sambil menggertak dia mendesak maju terus menggenjot dan menjotos secara berantai. Karena rangsakan sengit dan gencar ini, yang kelihatan hanya bayangan pukulan tangan, dalam sekejap beruntun dia telah lancarkan satu kali pukulan. Bukan saja serangannya secepat kilat dan sederas hujan badai, malah kekuatan pukulannya pun rasanya dapat menghancurkan tembok besi, deru angin yang kencang sungguh mengejutkan sekali. Seluruh tubuh lingkun gi terbungkus dalam bayangan pukulan lawan, sehingga dia terdesak mundur dua langkah, kedua tangan bergerak menyilang, menangkis dan menyempuk, dalam satu pukulan gencar lawan, dia menyambut empat kali dengan keras, sehingga rangsakan gencar lawan dapat ditandingi. Dengan cap Jilian Hoan Chiang, atau ilmu pukulan berantai dua belas kali, yang lihai ini, menurut dugaan si kakek kurus semula lingkun gi pasti dapat dipukulnya roboh binasa atau terluka parah. Tak taunya lingkun gi juga gunakan kedua tangannya secara kekerasan dia sambut serangannya, beruntun adu empat kali pukulan, delapan pukulan yang lain kena ditangkis dan dipunahkan. Keruan semakin besar rasa kagetnya, batinnya, dia masih begini muda, bagaimana mungkin nih meka el kung fu setinggi ini? Dalam dua belas pukulan tadi kun gi mengadu empat kali pukulan secara keras, mendadak bayangan kedua orang berpisah, keduanya sama tersurut mundur dua langkah. Metu si kakek sedang mendulik, bentaknya. Bocah ini tidak boleh diampuni, mendadak dia menerjang maju, kedua tangan bergerak mencecar kun gi dengan telapak tangan, kepalan dan tendangan yang lihai. Karena dicecar bergantian oleh kedua lawannya, sudah tentu kun gi gemas, serunya tertawa, kalian maju bersama, orang syiling tetap dapat mengalahkan kalian, di tengah kumandang suaranya, permainan pukulannya mendadak berubah gencar keras. Dan ganas, telapak tangan kiri dengan kepalan tangan kanan menyerang secara bersilang. Losan siang koai termasuk jago kosan kelas wahid dari golongan hitam, setelah beberapa gebrak menghadapi perlawanan ling kun gi, dalam hati mereka maklum kalau cuma mi ngandal kekuatan seorang diri untuk merobohkan ling kun gi, jelas tidak mungkin, apalagi sebelum masuk tadi miir kami memang berniat menematkan jiwa kun gi dengan mengeroyoknya, maka setelah mendengar seruan saudarannya tadi, si kakek kurus tinggi segera terbahak, katanya, anak muda, syukurlah kau mampu menandingi kami, sekali berkelebat, tahu ia sudah menubruk maju. Wut, wut, dua kali pukulan langsung diami ngantam dengan dasyat. Pukulan telapakan dan kepalan ling kun gi dimainkan dengan berbagai variasi sehingga kakek perawakan sedang kena didesaknya mundur, sigap sekali diami balik badan, kedua telapak tangan terangkap lalu didorong lurus menggempur dada si kakek tinggi kurus, pukulan dengan kedua tangan ini sungguh bagai gugur gunung dasyatnya, angin pukulannya menggulung ke depan menerjang si kakek kurus tinggi. Entah betapa banyak jago kosen yang pernah dihadapi si kakek kurus, tapi belum pernah dia saksikan apalagi menghadapi pukulan sedasyat yang dilancarkan ling kun gi ini, dia sudah maklum bahwa lawannya yang masih muda ini memang berkepandai on tinggi, tapi tak terbayang olehnya bahwa kung fu ling kun gi ternyata jauh di luar perhitungannya. Kalau dirinya baru melawan secara keras gempuran lewekang yang dasyat ini, maka yang kuat akan menang dan yang lemah pasti binasa seketika sudah tentu si kakek kurus tidak mau mempertaruhkan jiwanya, cepat dia menarik nafas mengerahkan hawa murni, mendadaka ia melejit ke udara menghindari sambaran angin pukulan ling kun gi. Dalam pada itu si kakek perawakan sedang yang didesak mundur oleh kun gi, Mi lihat anak muda itu mendorong lurus dengan kedua tangannya, tenaga pukulannya ternyata sedemikian dasyat dan jiwa saudaranya terancam. Tanpa peduli saudaranya itu akan berkelit atau Mi lawan dengan keras, dalam sekejap ini jelas ling kun gi tak sempat menghadapi serangan dirinya. Maka hatinya senang sekali, tanpa bersuara segera dia menerjang maju, telapak tangannya kembali menggempur punggung kun gi. Tak taunya si kakek kurus teinggi ternyata tidak berani melawan secara keras dan melambungkan tubuhnya ke udara, karena serangannya luput, dengan cepat tubuh ling kun gi mendadaka berputar balik, tenaga pukulan kedua tangannya ikut dia tarik terus menghantam ke samping. Tindakan ling kun gi ini sungguh di luar dugaan si kakek berperawakan sedang, malah tenaga pukulan yang menyapu tiba cepatnya luar biasa, untuk berkelit jelas tidak sempat lagi, terpaksa DLA kerahkan setaker lewekangnya dengan kedua telapak tangan mi lindungi dada, secara keras dia sambut serangan lawan. Biluk, di tengah benturan keras itu badan si kakek perawakan sedang tampak terpental jauh tersapu oleh pukulan ling kun gi, setelah terbanting jatuh badannya masih terguling pula, sesaat lamanya tak mampu berdiri, agaknya lukanya tak ringan. Kejadian berlangsung secepat percikan api, sementara itu si kakek kurus yang melambung ke udara berhasil lolos dari gempuran ling kun gi, dari atas dengan jelas dia saksikan saudaranya tersapu jatuh oleh kun gi. Padahal dirinya sedang melambut tinggi, maka Aki diakembangkan kedua lengan baju dan melayang turun kira setombak jauhnya, nafsu membunuhnya segera berkobar, ia menubruk maju pula, dengan jurus Taisan Ting, gunung Taisan menindih kepala, segera ia keperuk batok kepala ling kun gi. Kun gi tahu lo Sanji Koi yang dihadapinya ini memiliki kung fu tinggi, ia menjadi tidak sabar lagi, segera ia melancarkan moni ini yang sakti. Ia pikir kalau musuh tidak dirobohkan, malah em ini sukar bagi mereka bertiga untuk meloloskan diri dari sarang musuh, maka kun gi tidak kepalang tanggung melancarkan ilmu sakti simpanannya ini. Moni in tidak menimbulkan damparan angin kencang, tidak menimbulkan gelombang kekuatan besar, gerakannya seperti orang. Bergaya saja meluruskan telapak tangan ke atas, tapi justru disinilah letak intisari ilmu sakti aliran hut yang tiada taranya, yaitu Tatmo Chiang Hoat. Si kakek kurus mendadak merasakan telapak tangan ling kun gi yang menyanggah ke atas menimbulkan tekanan yang kuat sehingga pukulan dirinya kena disanggah dan ditolak pula ke atas, badannya yang menubruk maju tahu seperti terapung ke udara. Kejap lain terasa pula tenaga pukulan yang diakerahkan tausir natak keruan paran oleh getaran mim balik dari kekuatan lunak di bawah, hawa murni tubuhnya serta merta ikut buyar pula, sampai bernafas pun terasa sesak. Biluk, kejap lain badannya telah terbanting di lantai, malahan sebelum badannya jatuh nyawa pun telah melayang. Dalam pada itu kakek berperawakan sedang juga sudah terluka parah, melihat saudaranya jatuh tak mampu bangun berdiri, kagetnya bukan kepalang, lekas dia merangkak bangun dan berteriak kaget, lutoa, kau titik. Setelah mim buru ke semping saudaranya baru dilihatnya kedua tangan saudaranya menekan dada, biji matanya melotot, darah hitam meleleh dari ujung mulutnya. Kiranya sudah mati karena urat nadi tergetar pecah. Luluh perasaan kakek berperawakan sedang, air mati bercucuran, tiba dia mim balik dan milotot pada ling kungi, desisnya sambil menggertak gigi, bocah keparat, keji amat kau mim bunuhnya. Kungi menyeringai dingin, jengeknya, kenapa kau menyalahkan aku, kalau tadi aku yang terpukul kalian, bukankah aku yang binasa sekarang? Tanpa bersuara lagi, kakek berperawakan sedang mim manggul jenazah saudaranya terus melangkah keluar tanpa berpaling lagi. Lampu kaca pun seketika pada M, pendopo kembali menjadi sunyi dan gelap gulita. Pada kegelapan itulah dinding sebelah barat terdengar berbunyi kertekan, agaknya terbuka sebuah pintu. Sementara Kongsun siang telah serahkan ikhtian kiam kepada kungi, katanya lirih, biar kulihat kesana. Hadapilah segala kemungkinan dengan hati, pesan kungi. Seperti lazimnya serigala yang menubruk mangsanya, mendadak. Kongsun siang menubruk masuk dengan lompatan dua kali, dikala. Badannya hampir mencapai dinding sebelah barat, mendadak seret-set dua kali jalur samberan angin seperti ada dua orang menerjang masuk. Kongsun siang mahir mendengarkan suara, kret kontan pedangnya menusuk. Dua orang yang mi lompat masuk ke dalam ruang pendopo ternyata memiliki kepandayan tinggi, dalam kegelapan ia pun ayunkan pedangnya. Terang, sekali gerak ia sampuk pedang Kongsun siang. Malah temannya yang lain tidak ayal pula, pedangnya menduru menggaris ke tubuh Kongsun siang. Tatkalah musuh yang pertama menyempuk pedangnya, sementara tubuh Kongsun siang sudah mi langkah ke samping depan sehingga babatan pedang orang kedua mengenai tempat kosong. Bergebrak di tempat gelap hanya mengutama makan ketajaman pendengaran dan kelincahan, karena kedua musuh sama mi lancarkan serangan pedang, walaupun gi masih dalam jarak enam tumbak jauhnya, tapi segala gerak-gerik musuh dapat diikutinya dengan jelos. Waktu terjaring oleh jala berduri tadi lengan baju dan pundak kungi masih ketinggalan puluhan duri bergantol, selamanya dia tidak pernah menggunakan senjata rahasia, tapi mengingat tujuan kali ini masuk ke sarang harimau, kalau hanya dengan bersenjata pedang saja lawan yang berjarak jauh takkan mampu dicapainya, maka dia sengaja membiarkan saja duri itu tetap bergantung di badannya, siapa tahu nanti berguna pada saat genting. Kini setelah dia mendengar posisi kedua lawan Kongsun siang, segera dia jemput dua duri dan beruntunda menyentik dua kali. Muka terdengarlah suara jeritan kaget, agaknya seorang tidak siaga dan kena jentikan duri itu tapi seorang yang lain cukup cerdik, tering, dengan sigap dia pukul jatuh duri yang menyerangnya. Dia M. Kungi terkejut, pikirnya, ilmu pedang orang ini ternyata amat lihai. Dikala dia berpikir inilah dari arah timur kembali terdengar suara deru angin, ada orang melompat masuk pula. Ting Kiau yang berjaga di samping sana lantas menghardik, kena kipasnya seketika bergerak mengetuk pundak kanan pendatang itu. Tapi orang itu sempat angkat pedangnya menangkis kipas lempit Ting Kiau. Bagus, seru Ting Kiau, beruntun kipasnya menyerang pula empat jurus. Lawan tetap tidak bersuara, di bawah rangsangan gencar Ting Kiau dia hanya mengandalkan ketajaman pendengarannya, pedang panjangnya menyempuk pergi datang mimunahkan seluruh serangan kipas lawan. Maka berulang kali terdengar suara berdering benturan kedua senjata, empat jurus serangan Ting Kiau dapat dipatahkan seluruhnya oleh orang itu. Di kala pertempuran berlangsung semakin sengit, terdengar kesyurangin pula, beruntun masuk lagi dua orang menduduki posisi di sebelah timur. Sementara dari pintu sebelah barat melompat masuk empat orang lalu berpencar. Tapi orang yang belakangan ini hanya berpeluk tangan belaka, tidak ikut terjun ke arna. Dari suara napas mereka kungi dapat mengikuti gerak-gerik mereka yang sudah berpencar ini menempati posisi tertentu sehingga dirinya bertiga terkepung, dia emi emi batin, agaknya secara diam mereka mengatur semaca em barisan di tempat gelap, lalu diakerahkan ilmu gelombang suara berkata kepada Kongsun Xiang, Kongsun Heng, lekas mundur ke sampingku saja, dengan kera yang sama dia panggil Ting Kiau pula. Cepat sekali Kongsun Xiang dan Ting Kiau sudah mundur ke kanan kirinya, Kongsun Xiang bersuara lirih, ada petunjuk apa lingheng? Mereka sudah mim bentuk semaca em barisan, mungkin sebentar akan mulai bergerak, kita hanya bertiga, maka jarak satu sama lain jangan terlalu jauh, kalau kekuatan terpencar menjadi lemah, maka kalian kusuruh kumpul di sini. Congcoh, mereka mim bentuk barisan apa tanya Ting Kiau. Entahlah, orang mereka yang masuk berjumlah sepuluh orang. Kata Kun Gi. Pengak bicara, mendadak dari pintu timur dan barat melangkah masuk empat laki yang masih mengacungkan sebuah lemtera, mereka berpencar di empat penjuru pendopo. Maka ruang pendopo menjadi terang pula seperti siang hari. Sesuai dugaan Kun Gi, kesepuluh laki majumi ngelilingi arena. Kesepuluh orang ini terdiri tua muda campur aduk, yang tua sudah beruban rambut dan jenggotnya, yang masih muda berusia sekitar 5 sampai 6 tahun, semua mengenakan seragam hijau dengan potongan yang sama pula, di depan dada mereka tersulam naga terbang. Di tangan masing menyoreng pedang panjang hitam guram. Hanya ada seorang perempuan di antara kesepuluh orang ini, kain hijau mimbungkus rambut kepalanya, usianya tahun 1940-an, wajah dan dandanannya mirip seorang inang yang kejam dan kaku, kulit mukanya yang sudah keriput di bubui pupur tebal, sebuah hanting gelang sebesar buah kelengkeng tergantung di kuping kirinya. Sepuluh orang berdiri berkeliling menjadi sebuah lingkaran, seorang tepat berada di tengah, agaknya pimpinan dari barisan ini. Dan orang yang berdiri di tengah ini adalah wakil Tong Chu HWI Lyong Tong, yaitu Tuntian Hi pedang lebar terhunus di tangannya, dia berdiri di depan sambil bertolak pinggang. Adiknya Tuntian Lai, termasuk satu di antara sembilan orang yang lain, agaknya HWI. Lyong Tong kali ini telah mimboyong seluruh jago lihainya, besar tekat mirka untuk mimberskan Ling Kun Gi bertiga. Anehnya HWI Lyong Tong Chu sendiri yaitu Kim Kau Chian Nao Sam Jun tidak kelihatan batang hidungnya, bayangan U I Lyong Tong Chu Chi HWI Bing juga tidak kelihatan. Sebelum lampu menyala tadi Ling Kun Gi sudah menarik mundur Kong Sun Xiang dan Ting Kiao, kini mereka berdiri dalam posisi segitiga. Kebetulan Ling Kun Gi berhadapan dengan Tuntian Ki, sekilas sorot matanya menyapu, dengan angkuh dia berkata, kukira kalian mau pamer barisan apa, ternyata saudara Tunt pula yang unjuk gigi. Orang Siling, seru Tuntian Hi, kau tahu barisan apakah ini? Chaiha tidak perlu tahu barisan apa segala, yang penting aku bisa mengobrak abriknya. Keparat sombong, teriak Tuntian Hi, kau mampu mengobrak abrik Capkot Kiam Tin? Bila barisan betul sudah kugerakan, tanggung kepalamu akan terpenggal seketika, bukan saja jiwa Mi Layang, tubuh pun mungkin akan tercacah luluh. Tanpa diminta dia sudah terpancing menyebutkan nama barisan ini, yaitu Capkot Kiam Tin, barisan pedang top 10. Mungkin ancamannya terlalu mimbual, tapi dari pernyataannya ini dapat pula dinilai bahwa barisan pedang ini pasti memiliki kehebatannya yang tidak boleh dipandang enteng. Apalagi kesepuluh orang pelaku barisan ini semua memiliki luakang yang sukar diukur tingkatannya sorot matanya tajam, pedang terpeluk di depan dada, mereka berdiri tegak sekukuh gunung, sekilas pandang orang sudah akan maklum bahwa mereka adalah ahli, pedang yang berkepandayan tinggi. Terutama Tuntian Lai, sebagai komandan Ronde HW Iliong Tong, kedudukannya saja tidak rendah, tapi dia toh merupakan satu saja di antara kesepuluh orang ini, bukan karena jabatannya sebagai komandan Ronde Lantas dia harus lebih diagulkan. Dari sini dapat, pula disimpulkan bahwa sembilan orang yang lain mempunyai jabatan yang sejajar dengan komandan Ronde. Bagi setiap insan persilatan kalau dia ingin angkat nama maka dia harus memiliki kepandayan sejati. Bahwa sepuluh orang ini terpilih dan ikut dalam capkot Kya M. Tin, maka tak perlu disangsikan bahwa mereka memang jago kosan kelas wahid dari HW Iliong Tong. Orang Siling, bentak Tuntian Lai, kalau sekarang kau buang pedang dan menyerah masih sempat menyelamatkan jiwamu, dia tetap menghendaki Ling Kun Ki menyerah. Agaknya kau yang menjadi pemimpin capkot Kya M. Tin, demikian kata Kun Ki sambil menatap Tuntian He, ku kira tak perlu banyak bicara lagi, silakan mulai gerakan barisanmu. Kalau barisan bergerak, umpama kau tumbuh sayap juga jangan harap bisa lolos, jengek Tuntian He. Kun Ki tertawa, katanya, kalau aku ingin lari, buat apa harus kuluruk ke HW Iliong Tong sini. Tuntian He mendengus, pedang lebarnya terayun ke atas terus mimbelah lurus ke arah Ling Kun Ki. Bacokan pedangnya ini ternyata merupakan abapula bagi barisan pedangnya maka barisan pun segera bergerak, sepuluh batang pedang hitam serentak menyerang ke tengah dari arah posisi masing. Hawa pedang segera menimbulkan kesyurangin dingin. Awas, hadapi musuh dengan hati, bentak kungi. Gerakannya sebat luar biasa, Ihtian Kiyam dia pindah ke tangan kiri, bayangannya tiba menyerobot ke sebelah kiri dengan jurus Tiang Hang Toh Yam, dari kanan mi nyapu ke kiri. Sedang tangan kanan mengeluarkan pula sengka Kiyam yang pandak, dengan tipu yang Tiau Tiang Ka, ujung pedangnya menutul ke arah pedang lebar Tuntian He. Serempak pedang Kongsun Siang dan Kipas Ting Kiyam pun sudah bergerak, tapi sapuan pedang kungi ke arah kiri laksana meter rantai yang kuat paling tidak lima batang pedang musuh di sebelah kiri telah kena di bendungnya. Agaknya Tuntian Kahi tidak ingin berhantam secara keras dengan Ling Kun Ki, di tengah jalan gerak pedang lebarnya berubah, sekali mundur lalu dilancarkan pula, kali ini menusuk iga kiri kungi. Sekaligus kungi menangkis, serangan lima orang musuh, cahaya Ihtian Hiae mencorong terang, pedang bergerak dari atas ke bawah dengan tipu Sinleong Witao, naga sakti berpaling kepala. Terang, kembali dia tangkis pedang lebar Tuntian Hee. Tak berhenti sampai di sini, badannya ikut bergerak dari kiri ke kanan, pedang pandak di tangan kanan menyerang dengan jurus Liong Jiao Hoat Hun, cakar naga menyingkap mega, cahaya hijau kemilau sekaligus mendesak tiga orang di sebelah kanan, pedangnya itu memancarkan cahaya menyilaukan, di bawah landasan luwekangnya yang tinggi lagi, maka perbawanya hebat luar biasa, tiga orang di sebelah kanan dipaksa milompat mundur. Sekali gemrak, delapan musuh dari Capkot Kya M. Tim telah dibikin kerepotan. Seorang kakek ubanan di sebelah kanan tempak mi bentak gusar, cepat juga bocah ini bergerak. Di tengah suara bentakannya, mendadak dia mi lompat ke atas, sinar pedang berkelebat, beruntun dua jurus dia mencecarling kungi. Seorang lagi mi imbarni menerjang maju, pedangnya menusuk perut. Pedang pandak kungi cepat menyampuk ke kanan, sedikit menggetar pedang, hawa pedang disertai kemilau cahayanya mengelilingi badan, sekaligus dua serangan lawannya kena di bendungnya di luar lingkaran. Melihat betapa tangkasnya ling kungi, bertambah murka tuntian he, sembari menggerung, lengan kanan terangkat, pedang lebar pun menggaris sebuah lingkaran di tengah udara, berbareng dia menubruk maju, sejalur bayangan hitam taumi belah ke batok kepala ling kungi. Karena gerak lingkaran pedang lebarnya ini, maka ke sepuluh pelaku cap kotin mendadak bergerak saling pindah tempat, setiap kali mi langkah pindah tempat pasti menusuk sekali. Begitulah secara bergantian sepuluh orang terus saling berganti posisi disertai pula tusukan pedang mereka. Hal ini menimbulkan perubahan yang amat gawat bagi kungi bertiga. Karena setiap berubah posisi, ke sepuluh orang itu pasti menusuk sekali, malis setiap tusukan pedang mengincar hiat tumi matikan yang harus diselamatkan sebelum sempat balas menyerang, tapi begitu kau menangkis dan balas menyerang, lawan sudah melompat pergi ke tempat lain, sementara pedang orang lain segera ganti menganca em hiatomu. Lebih hebat lagi karena ke sepuluh orang ini semua adalah ahli pedang yang mi miliki kepandayan T ingkat tinggi, setiap jurus ilmu pedang yang mereka lancarkan mi miliki keistimewaannya sendiri, ada yang lincah, ada yang bertenaga kuat, ada pula yang menyerang secara enteng dan ganas, seperti main sulap saja, gerakannya sukar diikuti mata. Baik serangan lincah, berat, ganas atau serba mi bingungkan, yang jelas setiap jurus serangan mereka ini semuanya lihai mi matikan. Barisan pedang ini terus bergerak secara serempak berganti kedudukan, kera kerjasama dalam menyerang pun amat serasi, sungguh menakjubkan dan amat mengagumkan. Lawan yang terjatuh ke dalam lingkaran barisan, betapapun tinggi kepandayan silatnya, dalam situasi seperti ini pasti kerepotan setengah mati, tangkis sana tak sempat mi bendung serangan yang lain, serba terdesak. Empat lentera yang menerangi pendopo cukup benderang, bayangan orang melulu yang tampaknya berseliwaran di tengah desir angin pedang, hakikatnya sukar mi mbedakan wajah orang lagi. Deru samberan angin pedang begitu kencang, tapi tak pernah terdengar suara dering pedang saling beradu. Maka dapatlah dibayangkan betapa hebat dan berbahaya keadaan lingkungi bertiga. Tuntian KHI merupakan kunci atau poros dari barisan ke-10 jago pedang ini, dia pun mengikuti gerak barisan, bersama dengan 10 orang yang lain bergerak berpindah posisi, lompat sana menyelingap kemari, cuma gerak-geriknya lebih leluasa dan bebas tidak terikat oleh gerakan serempet kawannya. Sehingga setiap gerakannya bukan saja tidak menjadi penghalang dan rintangan para temannya, malah selalu memberi peluang dan memudahkan 10 orang ahli pedang itu melancarkan serangannya. Apalagi setiap perkembangan perlawanan musuh selalu berada dalam pengawasannya, kemanapun bergerak yang diperhatikan hanya lingkungi saja, gaya permainan pedang lebar di tangannya kelihatan amat sederhana, tapi yang benar setiap jurus pedangnya selalu dapat kerjasama dengan ke-10 pedang temannya. Tian San Kya M Hoat memang amat sederhana, setiap tusukan tampaknya hanya serangan yang sepele, lugu dan tidak main gertak, tapi lingkungi justru harus tumplek perhatiannya lebih banyak untuk melayani serangannya daripada memecah sisa perhatiannya untuk menghadapi rangsakan pedang ke-10 musuhnya. Sungguh pertempuran yang cukup sengit, hebat dan dasyat, pertempuran yang adu tenaga, dan pikiran tapi juga pertempuran adu kecerdikan. Selama kungi mengembara, baru pertama kali ini dia menghadapi pertempuran sengit dan amat mi meras keringatnya seperti sekarang ini. Sebelas pedang hitam yang dilumuri racun jahat berkelebat kian kemari menimbulkan lapisan angin kencang yang selalu menerjang ke tengah lingkaran. Terpaksa kungi peras segala ketangkasannya, dengan pedang panjang pendek di tangan, dia menggaris dua lintang mim bujur miring, cahaya pedangnya tampak kemilau terang menyilaukan, sekuat tenaga dia bendung seluruh rangsakan musuh. Bukan saja ia harus perhatikan perubahan permainan barisan lawan, langkah kakinya harus selalu berkisar dan pindah ke dudukan, serangan setiap pedang dari segala arah yang beraneka tipu dan jurusnya, malah ia pun harus pusatkan pikirannya untuk menghadapi Tuntian He. Tuntian KHI bersikap dingin kering dan juga kejam, terutama ilmu pedangnya yang kelihatan sederhana dan tumpul, tapi hakikatnya mengandung tipu daya yang amat keji, gerakan pedangnya mantap dan berat, tapi mengandung variasi perubahan yang lincah dan enteng, agaknya dia betul sudah miem peroleh intisari ajaran Tian San Kia M. Hoat. Sudah tentu yang miem buat kungi khawatir adalah keselamatan Kongsun Siang dan Ting Kiao. Kalau bertanding satu lawan satu, dengan bekal kepandayan silat keduarkannya ini, kiranya cukup untuk menandingi setiap musuh, tapi di tengah kepungan lawan yang selalu berkisar dan hanya kelihatan bayangan yang berlompatan kian kemari, maka kungi harus miem bantunya pula miem bendung serangan musuh untuk menyelamatkan mirka. Pertempuran berjalan sedemikian rupa dasyatnya sehingga terasa bagai langit mendung dan bumi gelap, sinar pedang dan deru angin bergolak-laksana GMPA bumi. Keempat laki yang miem bawa lampu sebagai penerangan dalam pendopo ini terdesak mundur mepek dinding. Kungi kembangkan ilmu pedangnya dengan seluruh kemampuannya, setelah peluhan jurus, dia lantas merasakan gejala yang tidak menguntungkan pihaknya. Perlu diketahui bahwa dari gurunya dia miem miliki bekal berbagai macam ilmu sakti, ilmu simpanannya itu sebetulnya bisa dikembangkan dengan kombinasi ilmu pedangnya, tapi sekarang kedua tangan harus pegang pedang serta menghadapi rangsakan musuh, hakikatnya tiada kesempatan bagi dia untuk mengembangkan ilmu saktinya. Umpama HWI Lyong Saem Kiam dengan jurusnya yang bernama Lyong Jan In, naga bertempur di Tegalan, ilmu pedang yang khusus untuk menghadapi keroyokan musuh banyak tapi karena Kongsun Siang dan Ting Kiau ada di sampingnya, sulit baginya untuk mengembangkannya, dia yakin. Asal sebelah tangannya dapat bekerja secara semestinya, dua atau tiga musuh pasti dapat dia robohkan, tapi keadaan sekarang amat mendesak, tak mungkin dia melepaskan salah satu dari kedua pedang pusakannya. Maka sekarang pedang di tangan kiri digunakan mi lindungi badan, sementara pedang di tangan kanan bantu Ting Kiau bertahan, lalu bergantian dengan pedang di tangan kanan mi lindungi badan sendiri, pedang di tangan kiri menyempuk pedang musuh untuk menolong Kongsun Siang. Sejauh ini pertempuran berlangsung, keadaan Kongsun Siang dan Ting Kiau betul sudah payah, mereka benar mengharapkan bantuan, untung kungi telah bantu mi bendung sebagian besar serangan musuh, kalau tidak sejak tadi pasti mereka sudah terkapar tak berfernyawa lagi. Barisan pedang musuh memang lihai, tapi kipas lempit Ting Kiau masih bergerak dengan tangkas juga, tangkis kiri sampuk kanan, keadaannya sudah terdesak dan hanya mampu mi pertahankan diri belaka, sudah tentu hatinya pun gugup dan gelisah. Maklumlah di dalam rangka kipas besinya itu ada tersimpan jarum berbisa, bila dia mi imper oleh sedetik peluang mi buka lebar kipasnya, jarum berbisa akan segera mi berondong keluar, paling tidak beberapa musuh pasti akan dilukai, sayang selama ini keadaannya amat gawat, tak pernah dia mi imper oleh kesempatan, kalau situasi begini berlangsung lebih lama tentu jiwa mereka akan terancam. Kungi cukup paham, Kongsun Siang dan Ting Kiau juga maklum, tapi kira bagaimana mereka harus mengubah posisi dan merebut situasi. Sukar untuk mengatakannya. Beberapa gebrak telah berlangsung pula, Kungi betul sudah kerahkan segala daya kemampuannya, tapi barisan pedang musuh justru semakin rapat dan ketat, serangannya terang makin berat dan gencar. Semula Kungi bertiga berdiri dalam formasi segitiga dalam jarak cukup rapat, karena tekanan barisan pedang musuh terasa semakin berat, mereka semakin mundur dan jarak mereka tinggal dua-tiga kaki. Apalagi seorang harus bertahan untuk mi lindungi jiwa teiga orang, sedikit line satu di antara mereka bertiga akan roboh binasa. Jelas keadaan gawat ini tidak boleh berlangsung terlalu lama di tengah pertempuran sengit itu, mendadak Ting Kiau berteriak, Congcoh, tolong kau bantu aku menahan musuh, sembari berkau kaki Ting Kiau lantas menyurut mundur. Sudah tentu Kungi kaget, sengkak yaem di tangan kanannya segera menyapu dengan tipu hinglanjian li, pagar mim bentang ribuan li, selarik cahaya hijau segera menggulung ke depan, berbareng dia bertanya, Ting Heng apakah kau terluka? Daya pedangnya yang menyapu ini sungguh hebat sekali, sedikitnya empat batang pedang musuh yang menganca em tubuh Ting Kiau telah dipatahkannya di tengah jalan. Mendengar teriakan Ting Kiau, Tun Tianhi mengira mimper oleh kesempatan baik, begitu Ling Kungi menyapukan pedang tangan kanan, segera ia berkelebat maju tepat berhadapan dengan Kungi, pedang lebarnya dengan deru angin yang keras menusuk ke dada, serangan terjadi secepat kilat menyambar. Sementara itu pedang Kungi berhasil mematahkan empat pedang musuh, ia pun mendapat jawaban Ting Kiau yang lagi beringas, hamba baik saja belum lenyap teriakannya, kipasnya tiba, menjeplak terbuka dibarengi suara menjepret, serumpun jarum halus bagai bulu kerbau segera menyambar ke depan mengarah orang yang berada di depannya. Kungi tei tak kira bahwa Tun Tianhi dapat menyelingap maju sedemikian cepat dan tangkas, untuk mimutar pedang mimbelah diri jelas tak keburu, sementara pedang lebar lawan sudah satu kaki di depan dadanya, jangankan ikhtian Kia M panjangnya empat kaki, sementara sengka Kia M yang pendek juga ada dua kaki panjangnya, untuk ditarik balik menangkis jelas tidak mungkin. Sekilas darahnya tersirap, menghadapi bahaya nimut hasrat nekat menyerempet bahaya, jari tangan kanan yang menggengga M. Pedang tiba sedikit mengendur, jari tengah mendadak menjentik ke bawah pedang panjang musuh. Yang dilancarkan ini adalah hit chai siantang, selentikan jari sakti, sejalur angin selentikan yang keras seketika menerjang ke depan kreng, tepat pedang lebar lawan kena diselentiknya sehingga mental ke samping. Pada saat yang sama di tengah gelak tawa ting kiau yang beringas, terdengar pula gerungan gusar dan jeritan yang menyayat hati. Yang tertawa beringas adalah ting kiau yang berhasil menyambit serumpun jarum berbisa. Yang menggerung gusar dan menjerit kesakitan adalah empat orang baju hijau yang keempat pedang mereka kena disampuk pergi oleh pedang lingkungi. Dua orang sempat melihat bahaya, sembari menggerung gusar mereka putar pedang bagai ketiran sambil Mi lompat mundur, celakalah dua temannya yang lompat maju belakangan, baru saja mereka menempati posisi, tahu jarum ting kiau sudah Mi mapaka mereka, untuk menangkis tidak mungkin, berkelit pun tidak bisa, kontan mereka menjerit ngeri dan roboh binasa. Mendengar gerungan gusar dan jeritan ngeri apalagi pedangnya terjentik miring lagi, keruan tuntian Hi kaget setengah mati, hampir saja di atak kuasa Mi megang pedangnya lagi. Bahwa jentikan Ria berhasil mematahkan serangan musuh, kungi segera kerjakan kedua tangannya, dengan mengembangkan tai beng jamce, burung galak mengembang sayap, dua larik sinar pedangnya, tiba bercerai ke kanan-kiri menyapu dan dibarengi tendangan kaki menggeledek ke arah depan dengan tipu Tsuzing Tu, lingkun gi Mi nendang sambil Mi ngapungkan badan ke udara. Karena pedang tersampuk miring sehingga dada tuntian Hi terbuka, sementara jarak mereka sedemikian dekat, untuk berkelit sudah tidak mungkin lagi. Belang, dengan telak tendangan kungi tepat mengenai dadanya, mulut menguak keras, badan seketika mencelat Mi lampaui kepala orang banyak sambil menyemburkan darah dan terbanting keras di luar arena, napasnya putus seketika. Dua orang roboh binasa terkena jarum berbisa, Tuntian Hi yang pegang kendali dan menjadi pimpinan barisan capkol kia emtin ini juga binasa ditendang lingkun gi, pelaku barisan yang lain tidak tahu kalau Tuntian Hi sudah putus napas, dikala pertempuran Mi muncak begini sengit dan seru mendadak terjadi perubahan fatal, keruan barisan pedang menjadi kalang kabut. Sejak mulai gebrak kongsun siang selalu terdesak di bawah angin, betapa gusar dan penasarnya sungguh tak terkatakan, kini Mi lihat ada peluang, mendadak dia menggertak keras, segera ia menubruk maju, pedang pun bekerja. Kreet, seorang baju hijau kena ditusuk iga kirinya, agaknya amarahnya betul Mi muncak, begitu ujung pedang ambles ke iga lawan, menyusul teras dipuntir, seketika orang itu menjerit ngeri, dadanya berlebang besar dengan tulang iganya terpapas kutung seluruhnya. Berhasil menendang roboh Tuntian Hi, sudah tentu semangat tempur lingkun gi bertambah besar, sekali ayun tangan kiri, ikhtian kiam Mi mancarkan cahaya ke milau menggulung ke depan, empat orang baju hijau tepat berada di depannya. Baru saja tangan kiri kun gi bergerak, tangan kanan dengan pedang panda bergerak pula, di tengah ke milau cahaya pedangnya Mi mancarkan bintik sinar yang dingin. Kiranya lingkun gi telah kembangkan jurus hingho liusa dari tatmokiam hoat yang hebat. Empat orang berbaju hijau di depannya itu menjadi mati kutu menghadapi gerakan kedua pedang lingkun gi, untuk menangkis pun tak mampu lagi, terpaksa mereka mundur teiga langkah. Bahwa kedudukan barisan sudah goyah, para pelakunya juga sama berguguran lagi, maka cap kut ya emtin itu semakin kacau, kini ke empat orang ini pun terdesak mundur, maka pecahlah barisan pedang ke sepuluh orang yang amat dibanggakan kedasyatannya oleh hak liong HWE itu. Beruntun dua kali gerakan pedang lingkun gi menahan ki empat orang, tingkiau dengan kipas lempitnya juga mencegat seorang lawan dengan permainan kipasnya yang lihai. Di sebelah kiri kongsan siang dengan gerungan mirip serigala kelaparan. Mengembangkan Tianlong Kia emhoat, seluruh kekuatan diakerahkan, badan bergerak setangka serigala mencari mangsa di tengah gerombolan kambing, sinar pedangnya timbul selulup, dua orang musuh kontan dirobohkan. Cap kut kiam tin yang dibentuk dengan mengutamakan saling bantu, berpindah posisi serta saling isi dari para pelakunya yang memiliki kepandayan ilmu silat beragam itu, kini sudah tercerai berai menjadi tiga kelo MPOK pertempuran yang berjalan sendiri, terpaksa mereka kini harus mengandah el kekuatan sendiri untuk mengadu jiwa. Melihat cap kut tin sudah pecah, semakin berkobar semangat tempur kungi, segera ia berteriak lantang, kongsun heng, ting heng, tahan dan kurung mereka, jangan lepaskan satu pun di antara mereka. Seret, beruntun tiga kali gerakan pedang lingkun gimi mancarkan cahaya pedang kemilau mi bendang empat orang berbaju hijau yang mencoba berpencar, tiba pedang pandak di tangan kanannya dia tusukan ke bawah tanah sehingga tangan kanannya sekarang tidak bersenjata. Terdengar seorang kakek di antara musuh itu menggerung gusar, bentaknya, bocah keparat siling, kau kira kalian sudah pasti menang? Mendadak ia menerobos maju, pedang menusuk lurus ke depan. Pedang itu berwarna hitam gelap menimbulkan deru angin yang keras. Kun gitau kakek ubanan ini berkepandaian paling tinggi di antara empat lawan yang ditahannya, karena dia pikir harus secepatnya mengakhiri pertempuran di sini, maka timbulan niatnya mi lenyapkan orang ini lebih dulu, segera ia mi mentak, sebutkan namamu agar dapat kunilai apakah setimpal aku merenggut jiwamu. Berbareng tangan kanan bergerak menepuk sekali, segulung tenaga lunak tak kelihatan menyongsong tusukan pedang lawan. Tusukan pedang si kakek ternyata kena ditahannya dan mimbeloka ke samping. Terkesiap si kakek, dia tarik tangannya, pedang dia tarik mundur, tapi secepat kilat dia tusukan pula lebih keras, mulut pun menghardik. Lohuhi hoboengge adanya. Oh, kiranya kau inilah jitpoh tuihun, tujuh langkah mengejar sukma, jengek lingkun gidingin, iblis laknat dari kalangan jahat yang membunuh mangsanya tak pernah berkedip. Bagus sekali, kedua tanganmu sudah berlumuran darah, dosamu keliwat takaran, hari ini tak dapat kuampuni jiwamu. Sambil bicara dia luruskan lengan kanan ke depan, pelan telapak tangannya menepuk. Hihohang menjadi besar, dan peratnya, bocah keparat, jangan kau titik. Sebetulnya dia hendak bilang jangan kau tak kabur, tapi kata yang terakhir belum sempat dia ucapkan, mendadak rona mukanya berubah hebat. Duk-duk-duk, tiba ia tergentak mundur beberapa tindak, mulut terbuka darah pun menyembur, pelan badannya roboh tersungkur. Sudah tentu kaget dan ngeri ketiga temannya menyaksikan kawannya gugur, satu di antaranya tiba menghardik kalap, hayolah kita adu jiwa dengannya tiga batang pedang segera menyambar ke depan dengan berbagai tipu ilmu pedang masing. Tangan kiri kungi berayun beberapa kali, ikhtian kiai memancarkan sinar terang, bukan saja serangan lawan dapat dipunahkan, malah badan ketiga lawan seolah terbungkus dalam sinar pedangnya, kungi lantas mim bentak. Kalian bertiga satu persatu sebutkan nama sendiri, ingin ku tahu apakah kalian penjahat yang pantas dihukum mati atau tidak tangan kirinya mengembangkan tatmokya emhoat. Inilah ilmu pedang pelindung siau limsi, setelah digubah oleh hoan ji uji lei, kini dikebembangkan ling de kungi dengan tangan kiri, ternyata perbawanya jauh lebih meyakinkan. Dalam sekejap saja ketiga musuh sudah terbungkus oleh cahaya pedang yang menyilaukan, lama mereka menjadi pusing tujuh keliling, metu berkunang, meski sudah terdesak dan terancam jiwanya, tapi ketiga orang tetap bandel, mereka tetap putar pedang mi lawan dengan nekat. Akhirnya kungi menjadi tidak sabar, katanya sambil mendengus, kalian tidak mau mengenalkan diri, jelas durjana kejam kelewat takaran dosanya dan pantas dihukum mati, belum habis ucapannya, pedang panjang di tangan kanan sudah melancarkan tiga kali serangan, dia tahan serbuan bersama ketiga musuh, berbareng sebelah kakinya menyurut mundur, tangan kanan terangkat, kembali dia menepuk sekali, yang diincar adalah laki yang bermuka jelek dengan daging besar menonjol di mukanya. Sudah tentu laki muka buruk ini kaget dan ketakutan, sekuatnya dia putar pedang mi lindungi badan, tapi moniin yang dilancarkan lingkun gimana bisa ditahan oleh daya putaran sebatang pedang. Ia menggerung tertahan, pedangnya terlempar, badan terhuyung dan akhirnya roboh tersungkur. Dalam beberapa gebrak saja dua orang di antara empat lawan telah digasak binasa, sudah tentu dua orang yang masih sisa hidup menjadi kaget dan ketakutan, serempak mereka menyerang beberapa kali, begitu menyurut mundur, sigap sekali mereka putar badan sambil melompat berpencar kedua arah dan lari keluar. Kun gimi lotot gusar, serunya, kalian ingin lolos dari tangan orang shilling, memangnya begini mudah tangan kanan mencabut sengkak ya em yang menancap di tanah, sekali timpuk dia samlitkan pedang panda itu ke arah punggung orang baju hijau yang tengah berlari ke arah pintu batu. Begitu pedang panda terlepas dari tangan, segera ia pun melejit tinggi Minguda ke arah orang berbaju hijau yang lain. Mimpi pun orang yang lari ke arah kanan tidak pernah menduga bahwa lingkun gi akan menimputnya dengan pedang pandak seperti lembing, ketika dia mendengar samberan angin kencang, untuk berkelit sudah tidak keburu lagi. Di tengah teriakan kejutnya, Tau sengkak ya em telah menusuk punggung dan tembus keluar dada, orang itu masih lari beberapa langkah baru kemudian tersungkur mampus. Seorang lagi lari ke arah berlawanan, ia sedang girang karena dirinya hampir mencapai pintu, mendadak pandangannya menjadi silau oleh berkelebatnya cahaya kemilau, kungi ternyata sudah menukik turun mengadang di depannya. Sekilas kaget segera orang itu mengayun tangan kirinya, segulung asap tebal tiba menyembur keluar, sementara pedang di tangan kanan menyerang dengan jurus mendorong perahu mengikuti arus air, dada. Kungi ditusuknya, malah sambil menyeringai seram dia mendam perat, anak bagus, kau terlalu pandang rendah diriku, si pedang dalam kabut ini. Buti ong kia em atau pedang dalam kabut cukup menyeramkan juga julukannya ini, dapat pula kita bayangkan betapa kejamnya orang ini, pastilah dia gembong penjahat yang sudah kelewat takaran kejahatannya. Asap itu kalau bukan mengandung obat bius tentu mengandung racun, tapi kungi tidak takut racun tidak gendar obat bius, dengan tegap dia tetap berdiri di tengah pintu, tangan kanan terangkat, dengan jari terunjuk dan jari tengah dia jepit ujung pedang lawan yang menusuk dadanya itu. Bahwa pedangnya kena dijepit jari ling kungi, tapi buti ong kiam tei tak kelihatan kaget dan gugup, dia hanya menyurut setengah tindak, sebelah tangan terangkat serta mengulap, katanya tiba sambil menyeringai saja, anak muda, robohlah, robohlah. Kungi tetap berdiri, tak bergeming, jengeknya, kau kira asap racunmu dapat merobohkan aku orang syiling. Nah pergilah kau pedang yang dia jepit dengan kedua jarinya mendadak dia dorong ke depan. Melihat kungi tidak roboh seperti yang dia harapkan, Bu Tiong Kiam sudah mulai jera, belum lagi dia lepas pedang dan hendak mi lompat mundur, tahu gagang pedang sendiri yang dipegangnya telah tergentak mundur oleh dorongan kungi denduk dengan telak menyodok dadanya, tanpa mengeluarkan suara pelan dia sendiri yang roboh terjengkang malah. Sementara itu musuh yang dihadapi Ting Kiau adalah Tuntian Lai, komandan Ronde HW Iliong Tong. Senjata yang dipakainya adalah pedang panjang dan lebar, Tian San Kia M. Hoat yang dia mainkan tampak begitu mahir, meski dia tidak memiliki luakang sekuat tengkohnya, Tuntian Ki, tapi dalam gerakan yang amat sederhana itu, mengandang banyak perubahan yang tidak kalah lihainya, malah setiap gerak tipu serangannya tidak tanggung dan cukup keji. Sementara kipas Ting Kiau kadang terbentang dan tahu mengatup, kalau terbentang laksana kampak besar, mie belah tegak atau membabat miring, beru anginnya cukup keras mengiria kulit. Kalau kipas dilempit merupakan tongkat besi sepanjang satu kaki peranti menutup dan menyodok, di samping untuk mengincar hiatu dapat pula untuk mie lukai setiap anggota badan lawan. Di antara babak pertempuran yang terus berlangsung sengit ini adalah Kong Sun Siang yang mengalami tekanan paling berat lawannya dua orang, seorang berusia tahun 1940-an, berjambang pendek, permainan ilmu pedangnya lebih mirip ilmu golok, pedangnya yang berat itu lebih sering mie bacok dan mie babat. Seorang lagi adalah satunya perempuan di dalam barisan Capkot Kiam Tin, usianya sudah lebih 40, tapi mukanya masih mengenakan pupur tebal dan gincu yang berwarna menyala, kupingnya dihiasi sepasang anting gelang sebesar telur ayam, anting besar ini gondal-gandul mengikuti gerak permainan senjata di tangannya, kecuali pupur, gincu dan anting di kupingnya itu orang sukar menemukan ciri perempuan pada badannya yang kekar besar ini. Tapi ilmu pedangnya ternyata lincah, cekatan, ganas, dan keji, segala sifat buas yang ada pada binatang seolah tercakup seluruhnya di dalam permainan pedangnya. Cukup payah dan memeras keringat juga Kongsuns yang menghadapi kedua lawannya ini, tiga orang dalam form masih segi Tiga sedang seorang menyerang dengan sengit selama puluhan geberak, meski belum tampak kalah, tapi juga belum ada tanda akan dapat mengungguli kedua lawannya. Si baju hijau yang berpedang dengan gaya permainan ilmu golok agaknya tidak sabar lagi, dengan menggerung gusar tiba pedangnya berputar kencang, tampak bayangan gelap berlapis, laksana gelombang menggulung tiba. Sejak tadi Kongsuns yang sudah berusaha menghindari benturan senjata dengan lawan, dalam keadaan kepepet seperti sekarang ini, umpama dia berusaha untuk menghindar lagi juga sudah tidak keburu lagi. Maka terdengarlah dering nyaring mimeka telinga dari benturan dua senjata yang bentrok secara keras, Kongsuns yang merasa telapak tangan sendiri tergetar pegal dan patiasa, beruntung dia mundur dua langkah, tiba sebuah hardikan mengguntur di pinggir telinganya, perempuan baju hijau di sebelahnya telah menubruk maju sambil mimutar pedangnya laksana angin lesus menggulung mangsanya. Sigap sekali Kongsuns yang menubruk ke depan, sementara pedangnya membalik ke belakang menusuk perempuan itu, tapi baru saja gerakan mengegos sambil minyerang ini dialancarkan, jalur hitam dari bayangan pedang lain tahu sudah menyapu tiba pula dan mengincar bagian bawah badannya. Keruan tidak kepalang kaget Kongsuns yang cepat dia berkelit pula, tapi taurung pahanya tergores luka juga, darah segera meleleh mim basai celananya. Untunglah pada saat itu Lingkungi telah menyimpan pedang pandaknya dan segera mim bentak. Kongsunheng, mundurlah kau. Kongsuns yang tidak hiraukan seruan ini, sambil minggerung dia tinggalkan perempuan baju hijau lawannya, mendadak dia menubruk ke arah laki berwok bersenjata pedang, seret, 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 seret secepat kilat dia lontarkan tujuh serangan ganas dan lihai dari Tianlong Kia M. Bahwa Capkotin sudah pecah, kini Kongsuns yang meninggalkan dia, sudah tentu sangat kebetulan bagi perempuan baju itu, tanpa peduli mati hidup temannya, segera dia melejit mundur terus berkelebat ke arah pintu sebelah kiri. Tak terduga Lingkungi ternyata bergerak lebih cepat lagi, tahu dia sudah mencegat di depannya, hardiknya, nona sebutkan dulu julukanmu. Melihat orang sudah menyimpan pedang, dengan bertangan kosong berani mencegat dirinya lagi, seketika perempuan baju hijau yang berpupur tebal menjengek, siapa nona besarmu ini, setelah kau melihat ini pasti akan tahu mendadak tangan kirinya terayun, entah kira bagaimana cepat sekali dia sudah kenakan sarung tangan, segenggam pasir beracun segera dia sebarkan ke arah Lingkungi. Menegak alis Kungi, wajahnya tampak bercahaya dan penuh wibawa, serunya sambil tertawa lantang, Toan Hun Toksa, pasir beracun perenggut nyawa, memang kau tidak perlu sebutkan namamu lagi. Sambil bicara dengan enteng dia angkat lengan bajunya terus mengebut, taburan pasir beracun lawan tahu tergulung seluruhnya, malah terus dihambur balik menyerang tuannya. Sudah tentu mimpi pun perempuan baju hijau tidak pernah menyangka bahwa Lingkungi akan berbuat seperti itu, sembari menjerat kaget, belum lagi dia sempat menyingkir, pasir beracun miliknya sendiri tahu sudah mengenai badan sendiri, asap hitam segera mengepul dari seluruh badannya, pelan ia pun roboh terkulai dan binasa. Dalam ruang pendopo yang cukup luas ini kini tinggal empat orang lagi yang masih terus berhantam dengan sengit. Tingkiau dengan kipas lempitnya masih saling serang dengan tuntian lei yang bersenjata pedang lebar, keduanya berebut kesempatan dan mengejar kemenangan. Sayang sekali jarum beracun yang tersimpan dalam kerangka kipasnya sudah habis terpakai, dalam keadaan mendesak ini terang tak sempat lagi dia mei masang dan mengisi jarumnya, terpaksa dia andalkan kemahiran ilmu kipasnya menghadapi ilmu pedang musuh. Setelah perempuan baju hijau tewas, Kongsun siang kini hanya menghadapi satu lawan, seluruh perhatian dapat terdia tumplek kaket pada lawan yang satu ini, mekar Tianlong Kia M dapat diakembangkan dengan lancar dan gencar, ia melompat kian kemar isetangka serigala, tiba terjang ke kiri, tahu menubruk ke kanan, sinar pedangnya pun ikut bergaya laksana kilat. Sebetulnya cukup keras dan ganas juga permainan ilmu pedang bergaya golok silaki berwok, tapi Tianlong Kia M. Kongsun siang sangat lihai dengan gerakan aneh dan membingungkan sehingga lawan dibuat pusing mengikuti gerakannya, akhirnya hanya bertahan saja dan tidak segarang tadi. Karena paha tergores luka pedang lawan, betapa geram hati Kongsun siang, dendam rasanya tidak terlampias sebelum lawannya roboh termakan pedangnya, padahal pahanya masih terus melelehkan darah berwarna hitam hingga mimbasai lantai. Yang terkejut adalah Ling Kun Gi, melihat darah hitam di paha Kongsun siang, baru dia ingat bahwa pedang lawan dilungur igetah beracun, segera dia berseru, Kongsun heng, lekas mundur, tangan terayun, dia mimbelah ketengah antara kedua lawan yang lagi berhantam seru. Pedang Kongsun siang terayun kencang, serangannya gencar seperti orang kalap, pikirannya sudah mulai kabur, cuma dia terlalu apal dan mahir menggunakan ilmu pedangnya, maka kaki bergerak tangan pun bekerja secara otomatis mendadak di atas tak mendengar seruan Ling Kun Gi, serta merta gerakannya sedikit. Merandek, badan bagian atas pun tampak bergontai lemah, akhirnya sempoyongan dan jatuh terduduk dengan lungulai di lantai. Pukulan telapak tangan ketengah kedua lawan yang lagi berhantam oleh Ling Kun Gi itu ternyata tepat pada waktunya, gerakan telapak tangannya menimbulkan sejalur angin lunak menyehon luncuran pedang laki berwok berilmu golok aneh itu, sigap sekali diami lejit maju ke samping Kongsun siang. Bersamaan waktunya laki berwok itu pun melompat mundur, begitu mimbalik terus lari keluar pintu. Tak sempat lagi Ling Kun Gi menghiraukan musuh, keselamatan Kongsun siang lebih utama, lekas dia keluarkan leliong pitok cu, celana Kongsan siang yang sudah basah dan lengket di kulit dia sobek, mutiara itu segera dia gosok dan digelindingkan beberapa bali pulang pergi di permukaan kulit dagingnya yang terluka. Dalam pada itu Tuntian Lai masih milabrak tingkiau matian, bahwa teman-temannya sudah binasa dan ada yang melarikan diri, tinggal dia seorang yang masih berhantam mim pertahankan jiwa, sudah tentu semakin luluh semangat tempurnya, suatu ketika dia pergencar gerak pedang lebarnya, dengan sengit dia menyerang tiga kali, setelah tingkiau dapat dia esaknya mundur, lekas diami lompat ke belakang, gerakannya masih tangkas meski sudah kehabisan tenaga setelah bertempur sekian lamanya, tau bayangannya sudah berkelebat keluar pintu. Sudah tentu tingkiau tidak berpeluk tangan, segera ia menghardik, orang situn, kemana kau mau lari tanpa pikir segera ia mengejar ke sana. Kungi sendiri tengah mengerahkan lewekang mim bantu menyembuhkan luka kongsun siang, mendengar hardikan tingkiau, lekas dia berpaling seraya berteriak, tingheng, musuh sudah kalah, tak usah dikejar. Sementara itu empat laki yang berdiri di empat pojok mim bawa lampion tadi secara diam pun telah mimadamkan api serta menghilang entah lari kemana. Kini te inggal ling kun gi dan kongsun siang dua orang saja yang berada di dalam pedopo yang gelap itu. Hati kun gi amat kelelisah, tapi kongsun siang pingsan keracunan, terpaksa dia harus menolongnya lebih dulu. Untung pitok cu adalah obat mujarab untuk menawarkan bisa getah beracun, tak seberapa lama kadar racun yang mengeram di luka kongsun siang sudah mie leleh keluar bersama darah hitam, setelah luka dipahar rasanya tidak mie membahayakan lagi, segera dia menyobek jubah sendiri untuk pembalut luka orang. kongsun siang menarik napas panjang dan pelan mie buka mata, teriaknya, ling ling titik belum habis dia bicara mendadak suara gemuruh sayut mulai timbul seperti datang dari bawah tanah. Tergerak hati kun gi, katanya, mungkin mereka sudah mulai mengerjakan alat perangkap, lekas kita tinggalkan tempat ini, sambil mimapah kongsun siang segera ia berdiri. Ling heng, ujar kongsun siang sambil meronta, biar siang te berjalan sendiri. Sementara suara gemuruh yang bergema semakin keras dari bawah bumi, semakin dekat dan keras. Waktu kun gi angkat kepala, dilihatnya pintu batu sebelah timur dan barat mulai bergerak menutup. Lekas dia berkata, luka kongsun heng belum sembuh, marilah kupapah saja.